Seorang YouTuber bernama Joseph Pauluzang dilaporkan ke Baris Krim Polri atas kasus penistaan agama. Lewat videonya, Joseph mengaku dirinya merupakan nabi ke-26. Joseph yang memiliki KTP salah tiga tersebut dikabarkan sudah meninggalkan Indonesia sejak Januari 2018. Dedar video Joseph Pauluzang yang berisi soal-soal puasa umat Islam. Dalam video tersebut, Joseph membahas soal kondisi masyarakat Indonesia yang melakukan puasa. Yang menantang sejumlah pihak apabila bisa melaporkannya ke polisi, maka akan mendapatkan 1 juta rupiah. Atas peredarnya video tersebut, Komite Pemberantasan Mafia Hukum atau KPMH melaporkan Joseph Pauluzang ke Baris Krim Polri. Pemilik akun Youtube Joseph Pauluzang dilaporkan ke Baris Krim Mabes Polri dengan nomor laporan LP garing B garing 0253 garing 4 Romawi garing 2021 garing Baris Krim tertanggal 17 April 2021. Dalam laporan itu, KPMH mencantumkan dugaan pelanggaran pidana ujaran kebencian atau hate speech dengan pasal 454 ayat 2 jantung pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE serta 156A KUHP. Baris Krim Mabes Polri, Komjen Agus Andrianto, meyakini Joseph tidak berada di Indonesia. Agus mengungkapkan Joseph telah meninggalkan perlintasan imigrasi sejak Januari 2018. Menurut Agus, Joseph Pauluzang mengetahui banyak warga Indonesia gampang marah sehingga membuat konten video yang memancing emosi masyarakat. Meski berada di luar Indonesia, Joseph Pauluzang dikebarkan memiliki KTP Salatiga. KTP Salatiga AKBP Rahmat Hidayat menuturkan akan menyelidiki terkait laporan tersebut. Rahmat menuturkan pihaknya akan mencari informasi terkait tempat tinggal Joseph Pauluzang yang ada di Salatiga. Rahmat mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Pihak kepolisian akan bertindak profesional dalam penanganan kasus ini. Saya mengapresiasi langkah kepolisian yang dengan sigap melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan rintansi terkait untuk mengetahui secara pasti di mana keberadaan yang bersangkutan. Karena kita tahu video viral dari yang bersangkutan sangat meresahkan masyarakat, sangat menukai perasaan umat Islam. Bukan saja umat Islam di Indonesia, tapi umat Islam di seluruh penyelidikan. Maka yang demikian tidak punya penyelidikan. Penyelidikan setelah melakukan penyelidikan dan cukup bukti-buktinya, segera melakukan penyelidikan. Dan kami sangat percaya populasi Republik Indonesia bisa membawa yang bersangkutan ke pengadilan untuk dimimpi per tahun zaman. Namun sungguh pun demikian, kita sebagai umat Islam, maka kita tidak boleh menunjukkan sikap yang tidak dibenarkan oleh agama. Melakukan persekusi, melakukan tidak, bahan, balasan, dan seterusnya, dan seterusnya tidak boleh. Serahkan itu kepada kompulisian. Apalagi kita tahu bahwa yang bersangkutan ini, dari ucapan-ucapannya, terlihat betul menyadari apa yang dia lakukan. Artinya, tindakan provokatif itu sangat mungkin disengaja. Oleh karena itu, kita sebagai muslim, jangan menari di ada sekenderang orang lain. Jadi kita tetap mempercayakan ini sebanyak kepada agama.